Hai ini pertanyaan saya adalah anak bungsu dari enam bersaudara dan jarak antara saya dan ibu saya sangat jauh ini masih anak bungsu laki atau perempuan saya enggak tahu ya dan terkadang saat saya menelponnya dia sering menangis karena rindu sama saya dan saya hanya bisa pulang lima tahun sekali karena saya harus mengumpulkan dana dulu agar bisa pulang perusahaan saya bila saya hanya bisa pulang menemuinya lima tahun sekali sementara saat ini ibu saya sangat sudah sangat kalau saya bilang dia tidak ada kewajiban yang lain atau dia mampu untuk pergi ke sana mending tinggalkan tinggalkan Bekasi ngapain juga di Bekasi tinggalkan Bekasi sana pulang kampung rawat orang tua semaksimal mungkin itulah pintu surga dibukakan bagi anda selebar-lebarnya kalau memang dia tidak beda kalau dia ternyata istri punya suami dan cerita kalau dia tidak ada tanggungan apa-apa ya masih masih muda masih belum ini ngapain bertahan di Bekasi udah pulang saja disana di Selawesi dekat dengan orangtua menyenangkan hati orangtua terlebih baik rezeki di tangan Allah subhanahu wa ta'ala bukan karena Nabi SAW bersabda ban ahabba an yubu setelahu fi rezeki wa in sa'afi atari fayasil rahimah kata Nabi SAW barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya dipanjangan umurnya sambung silaturahmi di antara silaturahmi yang tertinggi yang paling puncak adalah berbakti kepada ibu ya untuk berbakti pada ibu niatnya karena Allah insyaallah mudahkan urusan dunia antum selamat menikmati selamat menikmati